Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, 3 ciri-ciri mantan yang lebih baik kita patah hati daripada harus mengejar-ngejar kembali kepada dia dan membuat hidup kita jadi tambah susah lagi. Jadi ada 3 ciri-ciri mantan yang meskipun mungkin kita merasakan sangat mencintai dia, tapi perpisahan itu jauh lebih baik. Jauh lebih membuat kita bahagia. Paling tidak kita lihat masih saat bersama mantan dulu, berat badan kita tidak pernah lebih dari 50 kg. Kalau orang tingginya 170 kan, kalau 50 kg beratnya kan terlihat kurus sekali. Tetapi setelah berpisah dengan mantan, kita melihat berat badan kita cukup ideal pada saat ini. Kalau kita foto itu terlihat cukup enak untuk dilihat. Kalau kemarin terlihat sangat kurus, sekarang terlihat cukup bagus. Nah, ada 3 ciri-ciri mantan yang lebih baik dihindari, walaupun mungkin kita akan patah hati dan seterusnya, daripada kembali tapi membuat kita jadi betul-betul stres. Yang pertama ciri-cirinya adalah ketika mantan itu memang tidak pernah mencintai kita. Kita tahu persis itu. Kenapa dia menerima kita? Ya mungkin untuk pelarian cintanya, atau dia ingin memanfaatkan kita saja, tapi kita menyadari betul. Saat bersama kita, fisiknya bersama kita, tapi hati dan fikirannya selalu tertuju kepada orang lain, kepada mantannya sebelum kita, dan seterusnya. Kan itu tanda orang yang mencintai. Kalau mantan itu mencintai kita, maka saat bersama kita, hati dan fikirannya juga hadir. Artinya, mantan tidak akan membicarakan mantan-mantannya terdahulu atau orang lain. Tapi ketika bersama kita, mantan terus saja membicarakan orang lain. Nah, itu tanda bahwa mantan tidak mencintai kita, tetapi mantan mencintai orang yang selalu dia bicarakan itu. Karena apa? Karena tanda cinta itu, kalau dia mencintai, saat bersama, dia tidak akan pernah membicarakan orang lain. Ya, apalagi mantan-mantannya dulu. Tapi kalau dia tidak mencintai kita, ya ketika bersama kita, dia akan terus membicarakan mantannya yang sangat dia cintai. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya, jadi sebabnya yang pertama, karena mantan tidak pernah mencintai kita sejak bersama sampai kemudian berpisah. Yang kedua, karena mantan itu, matre, kita sudah merasakan betul. Bersama dengan mantan, kita betul-betul tidak punya apa-apa. Semua kita berikan kepada mantan, agar mantan juga mencintai kita dan menyayangi kita. Tapi ya seperti itu, kalau kita memberikan uang, setoran kita bagus, dia akan ceria. Tapi begitu kita tidak punya uang, bawaannya marah-marah terus. Karena dia cuma menginginkan uang kita dan tidak pernah menginginkan kita. Dan hidup bersama dengan seseorang yang matre, itu lelahnya luar biasa. Karena kita jungkir balik bekerja bertahun-tahun, bagi dia, ya kita tidak melakukan apapun. Bagi dia, cinta itu adalah mencintai harta kita, bukan mencintai kita. Selama kita punya uang, dia bisa ramah, dia bisa baik. Tapi begitu uang kita habis, yang terjadi adalah perpisahan. Nah itu kalau punya pasangan matre, orang betul-betul bisa tidak punya apa-apa, ya. Lah kita tidak mau, tuh. Kita juga jungkir balik bekerja, kan kita ingin punya tabungan untuk hari tua, ingin punya rumah, ingin punya macam-macam. Tapi kalau cuma untuk belanja dan uang kita, kita habiskan untuk dia terus, ya. Lebih baik kita patah hati dan mencari pengganti dia. Daripada jungkir balik bekerja di hari tua nanti, tidak punya apa-apa. Yang ketiga, karena kita tahu persis, orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan tetangga-tetangganya, tidak ada satu orang pun yang menyukai kita. Setiap hari, mereka ngompori mantan, manas-manasi mantan untuk berpisah dengan kita, ya. Kalaupun mantan kembali, mereka akan kembali lagi untuk ngompor-ngompori mantan agar berpisah dengan kita. Dan itu capeknya luar biasa. Karena apa? Karena memagari mantan agar tidak dipanas-panasi oleh keluarga, oleh saudara-saudara, oleh orang tua, oleh teman-temannya. Bagaimana caranya di zaman secanggih ini? Kita bilang, jangan ketemu sama teman-teman. Dia tidak ketemu. Tapi dia chatting dan seterusnya. Balik-balik, sudah bertengkar lagi, bertengkar lagi, dan seterusnya. Dan itu akan menjadi perjalanan hidup yang amat-sangat melelahkan. Jadi kalau ada tiga ciri-ciri ini, ya lebih baik patah hati, ya. Daripada kembali kepada mantan dan membuat hidup kita jadi stres setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alambis sawab billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.